Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga lagi dengan Mi S1 Service Oke disini saya dapat servisan netbook ya Hasher One Hasher One Happy Jadi kerusakannya Keputusnya ke Nabi Muhammad Dan kalau kita nyalakan Kita punya bidet Biar bisa nyala baterainya ini Mungkin akan Jadi ya Mungkin kita harus kasih baterai Sebelum kita ganti Kita cek setelah ini Mungkin dia baterainya yang rusak Atau sebenarnya yang rusak Atau mungkin main code nya Dia gak bisa ngecas ke baterai Kita nyalakan Oke Kita akan lihat nih kita nyalakan karena dinyalakan nggak bisa kita pakai adaptor charge-nya langsung ini pertama kali Windowsnya sudah kami bersihkan virusnya karena terlalu banyak sehingga virusnya merusak file sistemnya akhirnya saya install ulang Windowsnya karena ini masih tipe komputer laptop yang rendah dia hanya mampu pakai Windows 7 yang 32B ini sudah kami install Windowsnya dengan antivirus madaf dan apas permasalahannya yaitu disini masih ada satu itu baterai ya ini baterainya di baterai disini kelihatan silang silang dia tandanya dia nggak bisa ngecas dan gak bisa ngeplay jam yang muncul 0% kelihatan ya oke 0% available plug-in not charge tidak bisa charge konditor replace your baterai disuruh nggak tiba baterai oke nanti kita akan lihat baterainya ini rusak apa enggak belum kita ganti oke kita akan ganti dulu baterainya setelah ini saya akan beli baterainya dulu dan sebelum beli kita cek dulu baterainya ini yang bermasalah atau mainboardnya ini yang masalah kita akan cek baterainya aja dulu oke kita sudah lepas baterainya kita akan tes dulu ini pin-pinnya disini ya coba kita tes pakai AVO berapa tegangannya ada tegangannya atau tidak ini saya siapkan nih colokan AVO nya karena probe nya besar gak bisa masuk ini saya sambung pakai kabel ini ya kita arahkan AVO nya ke voltmeter auto di sini kita arahkan pop negatif sini pin yang 1 2 ini negatif ya kita arahkan sini ya masuk ya aduh pas dari bawah acat pin sini kita masukkan pin di ujung sini dari sini tidak ada tegangan sama sekali tegangannya lari-lari terus ya ini tandanya baterai ini yang rusak baterai ini yang rusak biasanya itu kebanyakan bukan selnya ini ya rangkaian yang baterainya kita ini kita akan bongkar baterai ini buka baterai ini bukanya pakai minyak kayu putih kita buka dulu ya kita cari minyak kayu putih ya berikut adalah baterai laptop yang sudah bongkar kita lihat ya apa ini cairanya bocor atau kita akan tes baterai ini terdiri dari 6 baterai Hai gimana setiap dua paralel kemudian diseli setiap baterai ini tegangannya sekitar 3,7 volt satu pasang baterai ini di paralel tegangannya 3,7 3,7 3,7 di seri jadi dikalikan 3 totalnya 11,1 volt Coba kita ukur dengan tester kita ukur dari sini ya kita ukur satu bisik 3,8 volt normal untuk bagian sini normal coba bagian sini kita ukur enggak susah tangan satu masalahnya ambilkan Oh ini sama ini aja klik poinnya sini sama sini Oh iya Oke terlihat Hai titik 3,0 milivolt dan kirain volt berarti ini rusak yang tengah dua ini rusak betul-betul kata bangkan ini sama ini iya nah Aduh, tidak usah, coba tekan kiri Ini, ya, kaki Ini, ya, saya tinggal pakai kaki, saya tinggal pakai kaki Ini, ya, ya, saya tinggal pakai kaki Ini, ya, pakai kaki, ini Ini, ya, ini Ini, sudah bisa Satu milifol Usah, berarti Dari ke-enam baterai ini Usah empat, satu, dua, tiga, empat Selnya, yang rusah Belum tahu ini, rangkaiannya ini ada rusah apa enggak Kita akan coba dulu Ganti selnya ini, yang bagian Yang ini, kayaknya, masih Normal, ya Oke, kita coba ini aja Hasilnya, kita coba, ganti Kita cari kanibalan Yang ini, ya, masalah mungkin Oke Ini ada rangkaiannya, controller baterainya Ini, ya, ini kontrol, baterai, jadi baterai itu tidak semacam hanya baterai saja Dia ada kontrol charge, ada datanya juga Biasanya yang rusah itu disitu Belum tentu baterai, sel baterainya yang rusah Jadi dia, ada kayak semacam masanya atau waktunya ada kontrolnya juga baterai itu Baterai juga perlu direset, ya Ini kalau kita tahu risetnya mungkin ada di sini Ada pin di sini, ya Ini bisa di jumper, gitu, untuk merisetnya itu Pin ini sama ini, kita kontekkan begini, ya, juga Baterai ini terdiri dari 6 sel Tiap satu sel Ini voltasenya 3,7V 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 Di seri 3 Berarti jadi 11,1V Di paralel Ampernya naik Di perbesar ampernya Satu ini sama ini di paralel Ini di paralel, di paralel, terus dari paralel ini T-seri Coba kita cek Ini tadi Sudah saya charge Segangannya berapa Ini satu Pemping sini Oh, 4V Saya lihat, ya Untuk baterainya saja Tegangannya 4V Kebalik, ya Berarti ini 4V Itu baterainya Ini 4V Itu yang sini Kita cek Wow Baterainya ini rusak, nih 0,9V Coba yang sini 1,2V Rupanya sel baterainya Yang bagus cuma 2 1,2V Yang 1,2V 3,4V Ini selnya sudah rusak Untuk selnya Dan pastinya Rangka ini juga rusak Tidak perlu di-reset Perlu Ya semacam itulah Oke, kita langsung saja Ganti laptop penyelian Bantret baru Kebetulan kami sudah beli Bisa garam Bisa Terima kasih Bisa Bisa Terima kasih Bisa Lupa ya ini baterai baru yang katanya si ori ya nah ini or Oke kita coba langsung kita ganti baterainya pasang kita nyalakan wah langsung bisa nyala ya dan nanti kita lihat hija katornya di sini dia bisa tampil apa bisa di charge apa enggak kita tunggu itu saya lagi loading selamat menikmati kita lihat indekator baterainya di sini ya ini baterainya 100% ya kondisinya 100% coba kita charge ada yang kita bisa enggak charge nya kita tante pin oke dia muncul available plug-in charging berarti bisa kecas memang di laptop ini mainboardnya enggak masalah yang saat adanya baterai aja oke berarti sudah bisa tinggal nanti ngabari seorang punya katanya ini mau diambil hari ini oke demikianlah caranya tes baterai sebelum diganti kita cek dulu semua baterainya sebenarnya tadi mau cek hai 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 menurangnya butuhnya cepat kita ganti dengan baterai yang baru karena kita lihat selnya juga banyak rusak ya dari 6 sel ada 4 sel yang rusak oke 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 demikian tadi adalah tutorial cara servis laptop servis sendiri yang bisa diakali kalau muncul silang baterainya karena ada berbagai cara mungkin dari baterai itu sendiri perlu dikalifikasi jadi tidak sinkron antara di baterai itu sendiri dengan di softwarenya di Windowsnya itu di yang kedua itu bisa juga dengan cara pakai di reset sebenarnya baterai itu bisa di reset dari baterai yang rusak tadi itu ini ada untuk untuk resetnya itu ada cara resetnya jadi nanti kita akan bahas nanti ya baterai jadi itu sementara update ini sudah bisa sudah selesai Windowsnya sudah bisa sementara tadi belum sempat kami dokumentasi mungkin di lain waktu jumpa lagi di lain waktu di video kami selanjutnya jangan lupa dukung kami boleh di subscribe boleh di subscribe terserah terserah bisa di like online bisa komen atau bisa tanggapan atau bisa kritik atau saran kita semua disini belajar bersama belajar sendiri untuk bagi sekarang sesuatu perusahaan perangkat-perangkat elektronik supaya kita bisa banyak pengetahuan kita berbagi pengetahuan mengenai servis dan sebagainya karena kami hanya bisa membagikan ya pengetahuan kami seperti itu yang juga masih belajar belajar dengan anda-anda buka kita tetap mengalaman untuk pengetahuan itu bisa bermanfaat atau tidak itu memang bisa menjadi jariah kita semua oke sampai jumpa di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh